Masjid Luar Batang, cagar budaya di daerah penjaringan Jakarta Utara menjadi salah satu destinasi favorit wisata religi umat muslim pada bulan suci Ramadan. Apa sejarah di balik Masjid Luar Batang? Reporter Zinkanela memiliki liputannya untuk Anda. Mirsa, tahukah Anda di daerah penjaringan Jakarta Utara ada cagar budaya yang sangat terkenal. Cagar budaya ini adalah Masjid Luar Batang. Masjid Luar Batang. Masjid ini dianggap keramat oleh banyak masyarakat, terutama masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan di dalam masjid ini ada makan dari pendirinya, yaitu Habib Hussein bin Abu Bakar al-Laidros. Ia adalah seorang Habib yang berasal dari Handromaut, Yaman, yang merupakan seorang pendakwah Islam di zaman kolonial Belanda. Ayo ikuti saya untuk mengelusuri sejarah dan juga keunikan dari masjid ini. Sebelum mendirikan Masjid Luar Batang, Habib Hussein bin Abu Bakar al-Laidros mendirikan surau dari tanah pemberian warga sekitar. Kemudian tahun 1756, surau diubah menjadi masjid yang dinamakan Anur. Nama masjid diubah menjadi luar batang pada peristiwa wafatnya Habib Hussein yang konon jenazahnya terus berpindah dari kurung batang atau keranda, sehingga muncullah nama luar batang. Sejak didirikan, beberapa kali dilakukan renovasi pada bangunan masjid. Namun beberapa arsitektur asli masih disimpan, seperti langit-langit masjid yang terbuat dari kayu jati. Selain arsitekturnya yang menarik, setiap harinya ratusan pesiara datang untuk bersiara ke makam Habib Hussein dan muridnya Haji Abdul Qadir. Ziarah ke Masjid Luar Batang tidak hanya terkenal di kalangan masyarakat biasa. Toko-toko seperti Soeharto, Adam Malik, Kusdur, SBY, hingga Anies Mohaimin turut melakukan siara ke makam Habib Hussein. Pemirsa, tadi kita sudah sama-sama melihat bagaimana arsitektur dan juga sejarah di balik pembangunan masjid yang merupakan cagar budaya di wilayah Jakarta Utara ini. Dan inilah makam dari Habib Hussein dan muridnya Haji Abdul Qadir, yang merupakan salah satu wisata utama tujuan bagi para umat muslim di Indonesia, terutama dalam momentum bulan suci Ramadan seperti saat ini. Dari Jakarta, Zinkanila, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan.